Halo guys, balik lagi bareng gue. Di video kali ini kita akan membahas tentang memory imprint. Nah, langsung aja. Yang pertama adalah gimana sih cara aksesnya. Untuk aksesnya, main quest kalian tuh perlu nyampe ke Katimburu. Ini kalau kalian bisa lihat nih, sampai ke West Valencia ngekill Katimburu. Nanti memory imprint baru bisa diakses. Selanjutnya, imprint ini bisa dipasang minimal di grade pink atau di primal. Jadi, gearnya harus pink. Karena kalau orang ke bawah itu nggak bisa. Dan pertanyaannya, kalau misalnya kalian pasang di pink, misalnya kalian masih pink nih. Terus pasang memory imprint-nya. Nanti pas kalian mau ngecraft ke Chaos, apakah imprint-nya hilang? Jawabannya nggak. Imprint-nya bakal ngikut. Jadi, kalian kalau udah punya imprint dan kalian masih gear primal atau pink, itu kalian langsung pasang aja. Karena pas kalian ngecraft ke Chaos, itu bakal ngikut. Begitu juga kalau misalnya kalian pindah kelas. Misalnya kalian pake yang ini kan ya. Yang nggak ada nih. Di sini nggak ada. Intinya kalau kalian pindah kelas pake yang ini. Ini. Kalian pake yang ini, itu bakal ngikut juga imprint-nya ke kelas yang baru. Jadi nggak masalah. Selanjutnya, imprint ini itu nggak bisa dicabut ya. Jadi misalnya kalian udah pasang nih. Cara pasangnya di sini. Kalian tinggal ke Black Spirit, terus di memory imprint. nanti kalau kalian udah pasang, itu nggak bakal bisa dicabut. Kalau kalian mau cabut, hilang jadinya. Bukan kecabut. Dia langsung hilang kayak crystal pink. Kalau dipasang, di gear pink. Gitu lah. Nantinya dia hilang. Nanti gue liatin. Gue jelasin dulu dasar-dasarnya. Terus untuk efek imprint ini, itu nggak berlaku di Carkea sama di Ramones watch mode. Watch mode itu yang di sini nih. Di Ramones ini. Kalau kalian aktifin ini, itu imprint-nya nggak berlaku. Sama kalau kita bilang Ramones mode custom. Jadi ini kan mode custom nih kayak gini nih. Nah, ini nggak berlaku di sini. Kalau Ramones biasa, ngaruh. Dan di rank arena maupun di arena itu ngaruh. Penjelasannya cuma nggak ngaruh di Carkea sama di Ramones watch mode tadi itu. Nah, pertanyaannya. Ability-nya apa aja? Di sini gue akan langsung ngeliatin aja ability-nya. Gue tampilin di sini. Itu ada 26 ability. Kalau kalian bisa lihat, tabel ini ada warnanya. Itu warna kuning dan warna oranye. Kenapa gue kasih warna? Karena ini yang menurut gue worth it kalian ambil. Yang kuning ini, itu worth it. Maksudnya kalau kalian dapat ini, pasang. Yang kuning ini kalian dapat, pasang. Terus kalau yang oranye ini, kenapa gue warnain oranye? Karena itu permanen. Jadi, dia akan terus ada. Akan terus aktif. Berbeda dengan yang memory imprint ini. Memory imprint ini, itu ada mode tertentu. Ada keadaan khusus biar dia aktif. Nanti gue liatin syarat pengaktifan efek dari imprint ini. Kita lanjut untuk ability-nya dulu. Ability ini ada 26 jenis. Dan satu memory imprint itu akan berisi dua ability. Dan dua ability ini nggak mungkin sama. Pasti beda nih. Gue bakal ngasih liatin contohnya langsung. Ini gue punya... Contohnya, gue punya yang katans memory. Atasnya plus 10% crit damage. Terus bawahnya itu plus 18 black spirit ragged damage. Selama 10 detik. Syarat pengaktifannya ini FAD. Ini FAD. Efek. Intinya, efek. Dan itu kayak efesyen. Yang ini nih. Kalau kalian pencet. Ya, nggak ada dong. Nggak ada skill-nya. Intinya kalau yang kalian menghindar. Nah, itu otomatis efek ini bakal aktif. Kalian langsung punya plus 10% crit damage. Dan kalau kalian pakai rage itu bakal plus 18%. Jadi yang di depan ini syarat pengaktifannya. Yang di belakang ini itu ability-nya. Nah, ini kan dua ability. Ini nggak mungkin sama. Pasti beda. Nah, terus untuk grade-nya itu mulai dari ungu, kuning, oranye, merah. Jadi cuma sampai merah jadi ungu, sampai merah. Kalau kalian udah dapat merah, berarti itu lah. Itu yang udah paling OP lah. Ini gue dapat merah. Tapi karena jelek, jadi gue nggak pasang. Karena nggak ada di tabel yang gue rekomendasiin. Ingat yang gue rekomendasiin di tabel itu yang berwarna kuning. Nah, untuk syarat pengaktifannya, gue akan tampilin tabelnya. Ini kalian bisa lihat. Itu ada 5 syarat pengaktifan. Sebenarnya ada 4 sih. Karena yang satunya itu kan paling ujung itu permanen. Jadi itu pasti aktif terus. Kalau tulisannya permanen, itu aktif terus. Nggak bakal hilang. Jadi dia akan tetap ada di situ ke-maintain. Tetap ada di situ. Contohnya yang on hit. Jadi kalau kalian nge-hit, efek yang ada di memory kalian atau di imprint kalian itu bakal aktif. Terus kalau kalian misalnya kena hit, take damage. Nah, itu akan aktif. Terus on efficient itu akan aktif kalau kalian ngehindar. Terus kalau kalian pakai pot, itu ada juga yang bakal aktif. Kalau ini kan yang kalian lihat ini efek yang efficient. Kalau gue menghindar, bakal aktif. Nah, itu untuk syarat pengaktifannya. Sekarang, pertanyaan yang paling umum. Bang, kita dapatnya dari mana? Jadi, memory imprint ini kan ada 6 gear ya. Harusnya ada 6 jenis. Dari main weapon sampai dengan sepatu ini. Dan cara dapetinnya itu berbeda-beda. Untuk saat ini, ini gue tampilin langsung aja tabelnya biar kalian bisa lihat. Untuk saat ini, yang unique grade itu yang ungu. Yang kayak gini nih. Mana nih? Ini nih. Nah, yang ungu ini, itu bisa didapatkan mulai dari South Valencia ke atas. Jadi, kalau kita buka map, kok map gue hilang? Ini warm map. Nah, South Valencia. Jadi, mulai dari sini. South Valencia ke atas. Jadi, yang di North Valencia ini belum ada. Ini kalian bisa lihat belum ada. Adanya di sini. Mulai dari South Valencia. Tuh. Baru ada nih. Nih. Ada yang ungu. Ini untuk yang ungu ya. Beda. Soalnya, ada yang merah juga. Nah, kalau yang merah ini, kalian bisa lihat di tabel. Itu kan ada yang unique grade. Itu yang ungu. Nah, epic sampai abyssal grade. Itu dapatnya beda-beda. Kalian bisa lihat, helm itu belum ada. Jadi, helm belum bisa didapatkan sekarang untuk yang merah. Kalau yang ungu, bisa. Jadi, ini tuh ungu. Kalau yang ungu ini. Ungu ini isinya 6 random dari 6 gear yang ada. Kalau yang merah, itu ada lambang di luarnya kayak ini. Nah, ini cuma dapat sepatu. Jadi, kalau kalian grinding di South Valencia dan East Valencia, itu kalian cuma dapat sepatu. Nggak mungkin dapat tangan. Yang merah ya. Yang merah. Untuk yang merah. Karena di sini epic sampai abyssal. Jadi, kalau kalian buka yang ini. Unknown memory yang merah ini. Isinya tuh dari epic. Dari kuning sampai merah. Jadi, kuning, oran, merah. Jadi, untuk sepatu, udah jelas ya. Di South dan East Valencia. Terus, untuk gloves. Itu bisa didapat dari guild rush sama di Great Desert. Kalau kalian bisa lihat. Ini. Di war map. Di Great Desert. Ini ada. Ini. Nah, terus di GBR. Makanya kalian join guild biar punya ini. Ini gue liatin dah. Oh, nggak bisa ya. Kayaknya kita ke kota. Oh, nggak bisa juga. Nah, bentar. Gue cut dulu ya. Gue ke kota deh. Kesini karena di termian nggak bisa ternyata. Nah, langsung aja kita masuk ke guild. Terus, kita ke sini. Nih. Kalau kalian boss rush. Itu ada nih. Tangan. Di special boss juga ada. Dapat tangan. Jadi, untuk tangan ini. Untuk gloves. Kalian bisa dapat dari gurun dan dari GBR. Terus, untuk armor. Itu tunggu maintenance nanti. Nah, untuk main weapon. Itu kalian bisa craft. Ya, ini nggak bisa. Berarti kita keluar dulu. Sudah. Kita ke craft. Terus ke sini. Di mana ya? Lupa gue. Di sini nih. Untuk yang main weapon ini. Kalian bisa lihat gambarnya main weapon. Itu kita bisa craft menggunakan memory shard ini. Untuk cara dapatnya nanti gue jelasin di akhir. Terus, kita lanjut dulu. Untuk soft weapon itu nunggu maintenance selanjutnya. Nah, sekarang. Cara dapatin memory shard-nya. Memory shard ini bisa kalian dapatkan dengan ngasih makan. Memory imprint yang udah kebuka. Cara bukanya. Sekarang gue kasih tau dulu cara upraise-nya. Kalian perlu ke sini ya. Ke Matthias ya atau Levi ya. Lupa gue. Harusnya ke situ aja. Kita keluarin ya. Ini gue punya tiga. Dari grinding. Dan yang ungo gue pakaiannya punya. Mana nih? Mana ungo gue nih? Oh ini. Ada 20 nih. Belum kebuka. Di sini kan ya? Nah, ya bener. Di sini. Kita buka dulu yang ungo deh. Yang ungo ya gue buka nih. Nih, langsung kebuka. Nih, kalian bisa lihat kalau yang ungo itu semua ada. Beda dengan yang merah. Yang merah itu tertentu. Kalau yang ungo semua bisa. Ini udah gue upraise. Kita buka dulu. Kita lihat isinya apa. Ini every heal nih. Kalau kalian kena hit, kalian dapat heal 100. Terus, ini on hit juga. Darah musuh kalian bakal berkurang 5%. Ternyata kayak gitulah. Ini juga. Ini juga. Intinya bukanya kayak gini. Cara bukanya kalian perlu ke NPC yang kayak gini nih. Untuk upraise. Kita buka yang merah. Semoga kita dapat merah lah. Satu lah. Oke, nggak hoki. Kita cuma dapat oren. Nah, pertanyaannya. Cara dapat memory shard-nya. Kalian tinggal ke sini. Ke dark energy sini. Buka. Nah, ini kan ada tab baru nih. Kemarin kan cuma dua ini. Sekarang ada tab baru di sini. Ini kan bisa kalian kasih makan. Kesana. Tuh, untuk yang ungo kita dapat. Kita kasih. Cuma dapat satu. Kalau yang kuning. Ini apa nih? Effect. Create sama movement speed. Nggak bagus. Yang kuning kita dapat. Dua. Yang oranye isinya apa nih? Effect. AP. Ini lumayan sih. Aku nggak tahu berapa. Coba kita. Ini ya. Coba dulu yang lain deh. Coba dulu yang lain ya. Sepatu, sepatu, sepatu. Atau tangan deh, tangan deh. Oh, bisa dua nih. Bisa dua nih. Kan tanda tanya ya. Bisa dua ternyata. Yang kuning nih. Dapat 16 CP. Bisa dua. Jadi random ya. Random ya. Bisa satu. Oh, berarti ini satu sampai dua. Gue juga nggak tahu. Totalnya harusnya berapa. Ini dapat 15. Sama movement speed. Kita skip dulu lah. Nanti cari yang bagusan. Oh, dapat 5. Kita cek. Memory chart kita udah berapa. Memory chartnya jadinya. Di sini 13. Bisa nggak ya? Kita nge-craft ini ya. Ini kan gue ada merah nih. Coba yang merah berapa. Gue nggak mau pakai juga yang merah itu sih. Ini yang merah. Dapatnya 15. Kita udah punya. 28. Kita butuh 35 ya. Kita butuh 35. Oke. Yang sepatu kita buang aja dulu. Tangan juga kita bisa dapet. Terus yang helm. Ini burn nih. Bagus nih. Nggak gue bakar itu. Heal AP. Heal. Oke. Matikan. Ini heal. Matikan. Ini heal. Matikan. Dapat satu lagi. Ini. Extra damage. Boleh. Kita simpan yang itu. Ini on hit. Heal skip. Helm ini. MP. Nggak guna. Sudah 35 enggak sih. Sudah 36. Sudah 36. Kita coba nge-craft yang ini. Craft 1. Dapet. Coba kita. Upress. Semoga bagus ya. Oke kuning. Tidak bagus. Nggak apa-apa. Kita pasang aja nanti. Sekarang gue ngasih lihat kalau kita pasang. Ini kalau kita pasang. Contohnya kan sepatu ya. Eh tadi kita punya yang apa sih. Nah ini nih. Yang mau kita hapus yang mana ya. Reflect. Cooldown. Ini apa nih. On hit. 10%. Chance to reduce effect cooldown. Bagus sih ini. Kita coba pasang ya. Nih udah kepasang. Dan. Nggak bisa dihapus. Bisanya diganti. Jadi nggak. Nggak bisa dihapus ya. Dia harus di replace. Kalian bisa lihat ini harus di replace. Nih. Gue lihat dulu ini apa nih. Every 1 second. When hit. Reflect. 10 damage. Call yang ini. Plus 5. Ampe on hit. Oke. Ini aja nih. Kita pakai yang ini. Nah tuh. Bakal keganti. Jadi nggak bisa dihapus. Dia akan hilang ya. Oke. Jadi. Kita coba yang kaki. Nggak ada. Yang ini. Kita pasang aja dulu. On hit. Plus 7. Deal 50 extra damage. Boleh. Oke. Ini aja. Terus yang helm. On hit 200. Oh burn nih. Mantap nih. Tangan. Change. Boleh lah. Pasang aja dulu. Sepatu malah nggak ada. Nah yaudahlah. Intinya kayak gitu ya. Kayaknya udah jelas sih. Harusnya udah jelas. Nggak ada lagi yang kurang. Kalau misalnya ada yang kurang. Ada yang salah. Silahkan dikoreksi. Dan ditambahkan di kolom komentar. Mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.